Halo Jirakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya MT Tonjaya Putra oke di video kali ini kita akan membuat power ya kebetulan ini kemarin saya baru beli power second power second, tapi gak ada apa ya, gak ada transistornya, pendinginnya gak ada hanya trafus sama elko oke bisa kita lihat sendiri ya ini dia Jirakan kemarin saya beli power, build up tapi hanya trafo dan elko ya ada kipas juga ada juga ini bawaan penerambangan input balance ini ya, input balance tapi ini nanti kalau bisa dipakai ya dipakai, kalau enggak ya gak usah ini pokoknya nanti saya romba saya jadikan power yang yang bagus lah ini karena nanti mau kita pakai buat tanggapan ya ini kebetulan ada job ada job nanti di sekolahannya buat acara kita kasih disana kita akan bikin power buat sub ini nanti kita pakai buat sub ya tinggal kasih driver sama pendingin transistor kanan-kiri dan kasih input disana kalau outputnya sudah ada ya output sepikon ada output binding post juga ada ini power lawas ya silahkan EKS ini cobotan sol ya kita gak pakai kemarin saya beli ini trafonya double power atau double gulungan double vcc ya ini double ac ini yang dipakai cd-nya mungkin sekitar 50-an 50 volt jadi 55 outputnya 2 ini ada 2 ya ada adat ini stromnya double ya silahkan elgonnya ini asli 100 volt 10.000 mikro ya 10.000 mikro yang biru kainnya bawaan power kalau yang coklat ini tambahan nippon 100 volt juga jadi totalnya itu ada 6 ya 1 vcc 6 elko sama kanan-kiri 6 elko nanti ini rencananya buat sub kanan-kiri ya 1 2 nah itu nanti kita buat 1 1 driver buat 2 speaker 1 vcc buat 1 driver oke biar langsung kita bersihkan dulu ya nanti kita cat kita cat ini dalamnya ini ya popnya ini kan sudah sudah gak begitu bagus ya karatan ini nanti kita cat kalau sempat ya kita cat kita bersihkan dulu aja ya silahkan oke ini kebetulan kemarin sudah kita mulai ya untuk penggarapan sebuah power yang rencananya ini mau dipakai buat tanggapan nanti ya silahkan ini kemarin sudah kita cat kita bersihkan kita tata ulang ya untuk crown crown elko nya ini sudah kita perbaiki ya yang rusak rusak karena ini beli bekas ya sudah kan bekas power build up ini saya beli trafonya sekalian sama popnya ya dan kemarin sudah kita cat terus kita pasang lap juga sudah kita pasang ya potensio sudah kita ganti yang baru saklar juga kita perbaiki ini untuk power supply kipas kipas ini ya depan ini untuk power supply kipas sudah kita perbaiki juga power supply nya kita pakai kita modif karena kipasnya beda ya silahkan ternyata kipas yang ini itu 24 volt dan yang sebelah sini 12 volt silahkan jadi kita pakai power supply beda kita pakai power supply 12 volt dan 24 volt oke cerahkan kita selanjutnya mau garap amunisinya ya mesinnya ini kita sudah siapkan pendingin 2 biji ya ini yang modelnya sirip semua ya tidak ada renggangnya biasanya kan di tengah sini ini ada yang kosong tapi ini pakai sirip semua ya silahkan dan resibanya saya pakai 8 set ini saya pakai 8 set kanan kiri ya drivernya saya tetap pakai 506 nanti ya mungkin ditambahkan micin-micin sedikit ya silahkan buat sat ini nanti saya pakai buat sat karena ini nanti elgonya sendiri-sendiri setrumnya sendiri-sendiri ya ini setrumnya ada 2 jadi per mesin kita nanti kasih setrum sendiri ya yang ini setrum sendiri jadi ini nanti tidak campur setrumnya ya jerakan ini sendiri dan ini sendiri oke silahkan tunggu video selanjutnya ya perakitan powernya biar cepat selesai nanti kita cek sound bareng-bareng ya silahkan kita lihat suaranya kita dengarkan suaranya apakah mantap dan normal ya tendangannya mantap tunggu video selanjutnya jerakan oke jerakan sudah kita selesaikan pemasangan transistornya ini pukul jam setengah sembilan jam sembilan kita tutup jerakan tokonya dan ini sudah kita selesaikan untuk amunisinya tinggal pasang driver drivernya jerakan kita pasang driver nanti kita pasang di sini di powernya kita cek dan tidak lupa protectnya juga ini nanti kita pasang semuanya oke seperti ini jerakan pcb nya ini saya bikin disambung disambung karena kebetulan pcb lagi habis pcb panjang jadi saya sambung saja yang penting ada pcb nya oke silakan biar tidak lama sedikit sedikit kita pasang ya kita pasang driver nya dulu ini saya